Pablo Gavi Sosok utama yang menjadi pembawa masalah bagi Real Madrid pada final malam itu Menjadi pemain terbaik dalam laga final Piala Super Spanyol melawan rival Abadi Tentunya membuat catatan yang bersejarah dalam prestasi karirnya Ya, Barcelona berhasil keluar sebagai juara Piala Super Spanyol Dengan mengkandaskan rival Abadi mereka Real Madrid dengan skor 3-1 Bukan hanya sekedar kemenangan biasa Namun juga gengsi dan juga trofi yang membuat kemenangan itu semakin terasa manis Gavi benar-benar bermain dengan baik dalam laga malam tadi Pasalnya, pemain berusia 18 tahun ini tak hanya mencetak gol, melainkan asis Efektif dalam memainkan bola Tahu kapan mengoper atau menembak, inilah yang menjadi senjata Gavi Selain itu, tingkat keberhasilannya dalam mengoper pun cukup tinggi, yaitu 87,8% Gavi juga memberikan 3 operan kunci dan memenangkan 3 kali duel udara Ya, kedua gol lainnya untuk Barcelona diciptakan oleh Robert Lewandowski dan juga gol Pedri Gol Pedri merupakan asis dari Gavi Salah satu kejeniusannya malam itu dengan menunggu sang rekan sembari memancing pada pemain bertahan Madrid fokus kepadanya Lewandowski dan Pedri juga tentunya sangat berjasa malam tadi Sebagai penyerang tunggal, Robert Lewandowski bermain luar biasa Mencetak satu gol peran pentingnya mampu merepotkan para pemain belakang Real Madrid Tercatat pemain asal Polandia tersebut sudah melakukan 5 kali tembakan yang berujung satu gol untuk Barcelona Dan juga sukses menyumbangkan satu asis untuk gol Gavi sebagai gol pembuka Barcelona Ada pun Pedri yang juga memberikan penampilan memukau, Pedri berhasil mencetak satu gol penutup Barcelona Beberapa kali melakukan umpan terobosan serta umpan silang ke area pertahanan Real Madrid Selain itu, kejeniusan Xavi Hernandez lebih unggul dari Carlo Ancelotti dalam El Clasico bertajuk final malam tadi Terlebih trofi ini adalah trofi pertama persembahan Xavi Hernandez sebagai pelatih Barcelona Ia menginstruksikan timnya untuk menguasai bola lebih awal Dan peluang-peluang berbahaya pun tercipta Terbukti, blunder Antonio Rudiger yang menyebabkan gol pertama salah satu rencana sukses Xavi Karena Ancelotti mengandalkan kekuatan pertahanan sejak awal laga Rencana Carlo Ancelotti tak berjalan sesuai dengan yang diinginkan Real Madrid memang tampil buruk di laga ini Mereka sukses melakukan 12 kali percobaan menembak dengan 6 di antaranya mengarah ke gawang Dan hanya satu tembakan yang sukses baru junggol oleh Karim Benzema di menit-menit akhir laga Ya, rentetan hasil buruk ini juga merupakan lanjutan Usai ditekuk Villarreal 1-2 di Liga Spanyol pekan lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!